Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia memberikan dukungan kepada Guru Honorar Supriani yang terjerat kasus hukum karena diduga memukul siswa. PGRI meminta agar Supriani dibebaskan dari segala tuntutan mengingat posisi dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Supriani diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang murid yang merupakan anak dari anggota kepolisian. Ketua Umum PBPGRI Prof. Unifah Roshidi menegaskan bahwa tindakan penganiayaan bukanlah niat Supriani dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Prof. Unifah mengungkapkan keyakinan bahwa Supriani tidak berniat untuk menyakiti anak didiknya dan saat ini sedang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PBPGRI juga menegaskan pentingnya agar Supriani bisa melanjutkan proses seleksi PPPK tanpa terhalang oleh catatan hukum dari kepolisian. Selain itu, Prof. Unifah meminta agar bila terdapat tindakan guru lain yang dianggap melanggar hukum, upaya penyelesaian restoratif justis harus dilakukan dengan koordinasi bersama PGRI setempat. Hal ini sejalan dengan nota kesepahaman antara Polri dan PGRI mengenai perlindungan hukum bagi profesi guru. Supriani menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Andolo, Konawe Selatan pada Kamis 24 Oktober 2024. Dalam sidang tersebut, dakwaan dibacakan oleh jaksa penonton umum Ujang Sutisna yang menyebutkan bahwa Supriani diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang murid di SDN 4 Baito. Sidang ini dihadiri oleh ratusan guru dari PGRI Sulawesi Tenggara yang datang untuk memberikan dukungan kepada Supriani. Aksi solidaritas ini ditunjukkan dengan membawa poster yang bertuliskan stop kriminalisasi guru dan meneriakan yel-yel hidup guru. Salah satu perwakilan PGRI, Mukhtar, menyatakan bahwa mereka meminta agar Supriani dibebaskan dari dakwaan yang dianggap tidak berdasar. Ketua PGRI Kecamatan Palangga Selatan, Abdurrohim, menekankan bahwa aksi ini adalah dukungan moral bagi Supriani. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!